halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi dengan selia menol beri pohon kaperi tulur nah di video kali ini saya memasak sayur ini kalau di hongkong namanya yaumatjo ini saya masak dengan kon yuji nah kon yuji ini adalah skalop yang kering atau daging kerang yang kering jadi saya pakai satu saja direndam seperti ini dicuci bersih lalu direndam ini saya merendami sekitar satu jam lebih ya lor supaya lebih empuk oke dan setelah itu ini saya sisihkan jadi airnya nanti jangan dibuang air rendamannya dingo masak oke dulu lor dan setelah itu ini saya mau potong ini sayur yaumatjo jadi tergantung yang makan ada berapa orang ya lor pakai seberapa ini tadi saya belinya 2 kg tapi gak tak masak semuanya ini saya masak 3 saja ya lor soalnya 3 saja sudah cukup pertama ini saya petik-petik dulu di petik-petik diingin ya ini lor dicikui satu persatu jadi dipotong benar merata ini saya potong kecil-kecil jadi sesuai selera kalau semisalnya agak panjang juga bisa kalau aku tak potong saya ngeruduk kecil-kecil dulu seperti ini ya lor pokoknya sesuai selera nah ternyata sayur ini itu enak banget dimasak apapun itu enak dan juga gak pahit lor dulu itu pernah pertama kali di Hongkong itu gak ngerti kalau sayur ini menurut aku ini kayak gak enak jadi aku masak ini bosku itu kayak gak enak lor terus dimasak warnanya kuning soal ini urung ngerti cara memasak ini jadi kalau sudah tahu cara masak ini dimasak apa waj enak selain suing tahu tahu sih itu enak banget ya lor ya oke nah ini saya potong seperti ini jadi semisalnya bos yang suka rotoan panjang sedikit juga bisa lepotong ya lor ya oke dan setelah itu ini saya sisikan dicuci sampai bersih ya ini nanti dan ini yang bagian ini jangan dibuang lor sehingga ini batangnya dan ini batangnya itu termasuk namanya wusun jadi aku juga pernah membuat video masak wusun jadi wusun itu bisa dimasak sembarang-sembarang yuk iso lor sepoknya ditunggu lagi next videonya ya nah wusun itu adalah ini sayur itu sayur yang majo jadi batangnya itu enak banget nah nah ini seperti ini tidak laku pas meneng langsung saya tak potong ya lor tak buang ini rupanya coklat terus dipotong seperti ini nah dipotong dulu seperti ini sampai selesai oke dan setelah itu ini tadi saya sudah merebus air jadi sayur regomus dicuci sampai bersih terus merebus air ditambah gula karam dan juga minyak goreng dan setelah itu bisa dimasukkan sayurnya jadi sayurnya mau ditiris video ini tak cepat terus ditiriskan terus objeknya dimasukkan seperti ini jadi direbus dulu ya sayurnya seperti ini dimasak bertahap nah ini enak banget pokoknya sayur ini dimasak oke kalau sudah dimasukkan semuanya terus diaduk diorak dulu terendam soal ini warna hijau jadi dulu itu aku pertama di Hong Kong aku gak ngerti menurutku sayur ini sayur paling gak enak tapi setelah tahu triknya tahu sering masak cara-cara ternyata sayur ini enak banget bukan hanya dimasak dengan apa jenis suindal tausi apa tausi lengyi tausi lengyi yang tidak ngerti tapi ternyata bisa dimasak macam-macam oke ini saya tutup dulu ya ditutup dulu biasanya aku merebus air merebus air merebus sayur itu selalu tak tutup dulu ya nah setelah ditutup seperti ini terus dibuka ditutup dulu jadi ini merebus itu rata empuk kalau rata empuk itu lebih enak jadi tidak terlalu nyunyut banget tapi sepenting empuk kalau di rumah bos itu empuk itu enak jadi beda kalau dimasak dengan tausi lengyi itu rata kriyuk jadi setiap masakan beda cara ini masak oke yang mengikuti videoku dari awal dan nonton videoku semestinya paham ya ini sudah seperti ini 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 langsung ditiriskan ditiriskan seperti ini supaya tidak ada airnya nanti waktu dipiring ditaruh ditaruh di piring soalnya nanti itu ada cap oke dan setelah itu ini tadi konyijinya atau skalop yang kering ini hancurkan seperti ini jadi harus dihancurkan satu persatu seperti ini setelah dihancurkan dituang di wajan nyalakan kompor siap dimasak tambah air jadi sesuai selera capek oke CDE tergantung sesuai selera semisal seneng cap oke ya terus ditambah saus tiram biasa dikasih saus tiram nah seperti ini diaduk aduk dan kalau semi salim suka ditambahin penyedap rasa bisa ditambahkan sedikit penyedap rasa dikasih sedikit seperti ini ingin tambah rutin tergantung sesuai selera dan setelah itu direbus dulu sampai seperti ini sampai gelembung gelembung sampai gelembung sampai mateng ya ini rebusnya tidak usah terlalu lama kalau sudah mendidih dihitung sekitar 5 menitan dan setelah itu ini bisa ditambahkan dengan larutan tepung maizena untuk mengental kuai jadi harus kental kuai kalau kental yuk enak oke dan setelah itu kita tambahin larutan tepung maizena secukupnya diaduk sampai merata nah ini bisa diincipin dulu rasanya kurang apa kalau misalnya ingin ditambah gula sedikit juga bisa nah ini kalau kurang kental yuk ditambah meneh saus tiram nah ini kental sudah matang langsung matikan kompor ini siap dihidangkan yuk saya taruh di piring seperti ini sayur jadi kita mau tujuannya sayur ini seperti ini jadi ben enak soal ini ada capnya ini mau enak ngeresep ini sayur terus disiramkan di atas seperti ini ya selamat mencoba semoga majikan ini sama suka seperti majikanku ini adalah menu masakan hongkong buat sehari-hari yang simple gampang semoga 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 seneng semoga semoga di 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 video jangan lupa di like komen dan subscribe bye bye wassalamualaikum bye 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 si 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 Terima kasih.